Jibril ketemu dengan Nabi Muhammad SAW Lalu berkata Jibril kepada Muhammad Wahai Muhammad, maukah engkau aminkan doaku? Lalu berkata Muhammad, ya saya akan aminkan Maka berdo'alah malaikat Jibril Pertama, tidak akan masuk neraka Seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuan Dijawab oleh Rasulullah, amin Yang kedua, tidak akan masuk surga Seorang ibu yang durhaka kepada suaminya Amin Yang ketiga, tidak akan masuk surga Seorang yang tidak memaafkan saudaranya Amin Jadi, itu doa Yang dibacakan oleh malaikat Jibril Dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW Kira-kira makbul tidak ibu Insya Allah makbul Sekarang pertama Tidak akan masuk surga Anak yang durhaka kepada kedua orang tuan Kita semua Tidak pernah langsung menjadi orang tua Pasti awalnya adalah menjadi anak Berarti sebelumnya kita Dihampilkan oleh orang tua kita Dan pasti ibu-ibu semua tahu bagaimana keadaannya ketika sedang hamil Awal ngidam Sudah mulai muntah-muntah Segala kemauan kadang-kadang muncul pada saat itu Pernah ada cerita Seorang ibu hamil Mengidam Lalu dia ngidam Pas ada orang lewat Dia botak Mengidam Wahai suamiku Saya mengidam Apa? Saya ingin pegang-pegang itu Botaknya itu bapak Sekarang bagaimana? Dia tidak bisa itu suaminya Takut Antara pilihan Mau ikuti maunya istrinya Supaya selamat ini dia mengidam Atau dia panggil itu Dia benar-benar botaknya Tapi kalau dia marah Paku pukul Akhirnya Cerita ini cerita ya Si bapak ketemu Minta tolong pak Saya minta maaf Dia biulia ingin botak Kenapa kau minta maaf? Apa salahmu sama saya? Saya minta maaf pak Kenapa? Istri saya mengidam pak Apa usaha dengan saya? Dia mengidam pak Iya apa hubungannya dengan saya? Dia ingin pegang botaknya bapak Tolong pak Akhirnya Itu dia mau Yang penting biar sedikit saja Dipeganglah sedikit kepalanya Maka legala nafahnya suaminya Alhamdulillah Itu contoh mengidam Artinya apa? Memang tidak gampang itu mengidam Coba tanya lagi-lagi Siapa yang siap mengidam? Tidak ada yang mau Tidak ada yang mau Lagi-lagi itu hanya mau enaknya Tidak ada yang mau mengidam Hanya perempuan saja Setelah mengidam terus Bertambah lemah terus Bertambah lemah Semakin hari semakin besar Semakin hari semakin susah Kalau kita ibaratkan beratnya itu Sama dengan satu tandaan kelapa Tidak ada laki-laki yang sanggup Mengambil itu satu tandaan kelapa Digantung di lehernya Jalan kiri kanan Selama sembilan bulan Tidak ada laki-laki yang sanggup Hanya perempuan yang mampu Makanya Allah perintahkan Berbuat baiklah kepada kedua orang Tua ibu bapak Ibumu telah mengandungmu Dalam keadaan yang lemah bertambah Dan menyampihmu selama dua tahun Mengidam dulu Berapa lama dia mengidam? Ibu-ibu berapa lama? Sembilan bulan Sembilan bulan Sembilan bulan Sembilan Kadang-kadang baru cium makan Kan sudah muntah Tuh Mau makan ikan Muntah Maunya yang enak-enak saja Yang paling susah itu adalah Mengidam ingin makan mangga Bukan pada musim mangga Kira-kira mau cari dimana itu Itu repotnya Habis itu terus lemah Terus tangga besar Rumah besar Baring berat duduk Pokoknya berat nendam Sampai lahir Setelah lahir Dua tahun disamping Kadang-kadang baru mau tidur menangis Bangin lagi Kadang-kadang baru dipakai Paju bagusnya bersih Dikencingi Ganti lagi Itu Menderitanya seorang ibu Ketika dia melahirkan Maka diberitakan oleh ku berbuat Baik pada ibu Makanya Suatu ketika ada sahabat rasul Bertanya kepada rasul Ya rasul Setelah Allah kepadamu ya rasul Siapa lagi yang kami Harus hormat Yang harus kami abdi Apa jawab rasulullah? Ibumu Lalu bertanya Setelah itu siapa lagi ya rasulullah? Ibumu Setelah itu siapa lagi ya rasulullah? Ibumu Setelah itu siapa lagi ya rasulullah? Bapakmu Jadi Urutan pengabdian itu Tiga kali kepada ibu dulu Baru kepada bapak Itu hebatnya itu Tapi Kalau laki-laki ada juga ada lainnya Laki-laki boleh menikah Satu, dua, tiga, empat Perempuan tidak bisa Atau apa itu Jadi Untuk urusan masuk surga Tiga kali perempuan tidak unukan Tapi kalau untuk urusan menikah Laki-laki boleh sampai empat Mana yang bagus itu? Sama-sama bagus Karena Kalau Berbakti kepada ibu itu Utamanya itu masuk surga Laki-laki juga kalau menikah empat kali itu Masuk surga Dan kalau ada istri Yang mengizinkan suaminya menikah lagi Itu Kunci utama Masuk surga Jok, siapa yang mau surga? Mau-mau-mau surga? Ayo 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 Makanya Berbuat baiklah kepada kedua orang Maka harus utamakan itu ibu Jangan berani-berani berlaku kepada ibu Sayang ibu Mumpung dia masih ada Bahkan di bulan Ramadan ini Salah satu doanya Rasul itu adalah Jelakalah orang Yang mendapatkan bulan Ramadan Tapi tidak mendapatkan ampunan dari ibu Makanya Yang merasa bersalah Itu doanya yang pertama Yang kedua adalah Tidak akan masuk surga Seorang ibu Yang durhaka kepada suaminya Nah coba Tidak Ternyata kalau durhaka sama suami Tidak akan masuk surga Jadi kalau ada suami Minta izin di rumah menikah lagi Segera izinkan Eh nanti itu doanya kepada suami Bagaimana ibu Betul Setuju ibu Setuju Kita setuju Ternyata kalau orang selalu menikah lagi Soalnya kadang-kadang begini Kadang-kadang ibu itu Kalau Sudah punya pendapatan yang lebih Sudah tidak mau dengarkan suami Ada itu ibu-ibu Kalau sudah banyak Apalagi kalau suaminya honorir Baru dia sudah golongan M4 Hei Apa kau gaji honorir 300 di perbulan Saya Eh 4 juta Saya 7 juta 8 juta Tidak didengarkan lagi suaminya Gara-gara gaji Gara-gara gaji yang sedikit Tidak lagi diurus makannya Pulang di rumah Tiba Ambil sendiri Tidak ada makan Masak sendiri Masuk di rakyat Hati-hati Kenapa Bahkan Rasul berkata begini Seandainya Ada orang yang bisa kuperintahkan untuk bersujud kepada sesamanya Maka yang pertama kuperintahkan bersujud adalah istri kepada suaminya Itu rasul yang kata Bukan saya itu Rasul yang kata Jika ada Orang yang bisa bersujud kepada sesamanya Maka orang pertama kuperintahkan bersujud adalah istri kepada suaminya Makanya suaminya Hormati Apapun yang diminta Kasih Mau siap Mau malam Siap Maksudnya Maksudnya Kalau disuruh Suruh memasak Apa maksud ini Kan pagi butuh makan Siang butuh makan Malam juga butuh makan Kalau diperintahkan untuk memasak Siap Tapi ada caranya itu Bapak-bapak Kalau mau Rezkinya bertambah Ada ayatnya Kalau ku bersyukur Kutambahkan nikmat Kalau engkau kufur Azab ku sangat pedih Maka istri itu disyukuri Supaya apa? Supaya dia bertambah Ya Begitu toh Ya kan? La'in seka Kutumbel azi dan naku Kalau engkau bersyukur Kutambahkan nikmat Oh? Kalau engkau kufur Maka azab ku sangat pedih Mau azab Atau mau yang ditambah Mau ditambah tuh Makanya suami itu Syukuri ibu istrinya Supaya dipertambah Maksudnya Bertambah Rezkinya Semakin awet muda Semakin cantik Itu maksudnya Bukan bertambah Banyak istrinya Jadi itu perintah Istri harus menghormati suami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!